Monster Hunter Wild teman-teman bakal rilis tahun 2025 dan mode bertarung yang baru yaitu Focus Mode udah diumumkan yang nanti bakal mengubah segala macam kombo dan gaya bertarung kita gimana kira-kira pendapatku dan menurutku gimana prediksi cara bertarungnya nanti sesuruh apa mari kita bahas di podcast kali ini merchandise channel winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren langsung cek aja link di kolom deskripsi oke teman-teman semua welcome back to podcast podcastnya pemain monster yang sering ngekar tapi belakangan jarang ngekar karena aku udah mulai latihan serius ngelawan fatalis tidak mati kalau bisa sub 10 next di weekend kita main lagi ya jadi gini di video sebelumnya yang tentang trailer breakdown pertama ya tapi ya aku ada ngebahas tentang salah satu yang ditampilkan di website Monster Hunter Wild yaitu Focus Mode adalah tools atau gimmick ya kita bisa bilang gimmick cara bertarung yang baru di sebelumnya itu aku pernah bikin podcast ngebahas tentang battle yang klasik kemudian klasik maksudnya juga yang menggunakan class claw ya dan slinger combo versus switch skill atau wire bug juga dan hunter arts teman-teman sekalian nah hunting style dan hunter arts nah gitu jadi di Monster Hunter Wild ternyata mode-mode bertarung ini digantikan dengan yang namanya focus mode sebelumnya aku pernah ngebahas bahwa jangan sampai nanti di MH Wilds itu terlalu mengadaptasi gayanya sunbreak yang udah kebanyakan skill bahwa ada banyak pilihan switch skill bagus tapi saking banyaknya itu kombinasi tombolnya segala macem mereka sampai harus nambahin scroll merah dan biru gitu sehingga masing-masing bisa nyimpen 555 switch skill ya yang masing-masing switch skill tombolnya sama dengan yang lainnya dan di situasi yang berbeda gitu kadang-kadang memang ngebikin battle tuh jadi lebih seru di satu sisi agak kagok kita kalau ganti senjata atau udah lama gak main kita jadi lupa nih pencetannya apa karena mirip-mirip nah waktu itu aku bilang juga gaya bertarung kombo klasik kayak di MHW dan juga digabungkan dengan slinger kombonya itu adalah salah satu yang terbaik karena ya kita gak ribet ya dan gerakannya juga bagus-bagus eksekusinya juga bagus tapi kalau ditambah lagi nanti bakal ngebebanin jumlah tombol yang akan kita teken ada banyak kan contohnya pake bow gitu ada thousand dragon piercing ya kalau gak salah dengan yang apa tuh dengan yang segitiga bulat aja kalau gak salah kita teken kan yang dia set abis itu ditembak gitu dengan yang pake tekan R3 abis itu segitiga bulat nah kombo-kombo gitu aja udah ribet dan kadang-kadang masih sering salah gitu ya terutama yang kayak akulah yang casual player apalagi nanti kalau di MHW ditambah gak mungkin kan gak ada gerakan baru kalau ditambah hasilnya ya mau berapa biji tombol gitu apakah mau dibuat lagi kayak switch skill yang banyak kan gak mungkin ternyata mereka menghasilkan ide baru yaitu focus mode yang disini kalau di website sambil baca ya biar gak salah katanya focus mode allows you to aim your attacks and guard abilities ada dua nih teman-teman aim your attack dan guard abilities artinya kita bisa bisa lebih mengarahkan ke titik mana serangan kita dan juga di saat bersamaan kita juga punya fungsi ngeguard ya aku gak tau ngeguard ini apakah dia betul-betul nahan dalam dalam beberapa detik atau cuma nangkis kemudian juga dia bilang you can also use focus mode to pinpoint monster weaknesses kita bisa langsung menitik tepat dimana apa letak kelemahan dari monster dan di videonya keliatan ada merah-merah gitu ya nanti aku tampilin videonya selain itu juga ini juga mungkin salah satu fungsi yang aku gak tau nanti bakal ada tender-tender atau enggak tapi mungkin ini salah satu cara menyerang yang ngebikin monster itu kita tau harus mukul kemana tapi selalu kena dan lebih pasti masuk kombonya kayaknya gitu nih ya which can be targeted with special new attack that will deal big damage katanya ya jadi ini tadi kan kita focus mode itu bisa pinpoint apa kelemahan monsternya langsung dititik beratkan ke situ tapi bisa ditargetkan kemudian bisa nge-deal damage yang gede nah aku gak tau apakah satu jenis kombo aja atau berbagai kombo jika masuk ke focus mode jadi makin keras gitu ada mungkin kombonya ngapain gitu anggap aja lah great sword TCS tapi apa bisa masuk biasa tapi kalau TCS nya di focus mode sudah pasti akan kena dan damage nya akan jauh-jauh lebih efektif bisa jadi gitu ya kemudian nih kata-katanya by making it easier to space yourself and aim your attacks during hunts ya apa focus mode ini bisa membuat kita ini lebih gampang dalam apa menentukan ruang gerakannya ruang serangannya positioning juga salah satu yang menentukan kombo itu berhasil atau enggak adalah positioning dan itu juga menunjukkan seseorang pro atau enggak karena di posisi yang tepat serangan akan masuk pada waktu yang tepat dan damage yang diinginkan akan keluar gitu kemudian focus mode will make it even easier for players of all stripes to get in on the hunting action ya jadi katanya focus mode ini bahkan akan ngebikin apa ya semua jenis player akan menjadi jauh-jauh lebih mudah lagi dalam melancarkan serangan setiap apa aksinya di proses hunting teman-teman ya artinya selama ini yang salah satu yang jadi masalah kan adalah target apa kontrol kita gitu tcs gak kena-kena meleset kemana-mana gitu mukul misalnya sayet meleset 1 cm dari kepala monster misalnya salah satunya juga misalnya di switchkill di sunbreak misalnya pakai bullet barats dari gun lens ketika meluncur gak pernah kena gitu atau meleset dikit sehingga damage yang diinginkan itu gak masuk sementara gerakannya gak bisa di cancel gak bisa diarahin focus mode mungkin akan menjawab itu semua tapi apakah ini menjadi menutup gap antara pro player dengan enggak kita juga gak tau ya karena kan tergantung moment juga menggunakan focus mode dan ini focus mode ini aku gak tau apakah dia dapat diakses terus menerus seperti valor gitu contohnya gini soalnya dia bilang tadi ada defensive mode nya gitu nah ngeguard nya aku gak tau apakah ngeguard ini itu berhubungan dengan video di trailer akhir yang dia itu gontok-gontokan sama monsternya dia akan pakai great sword nya ditahan apa ya bahasa inggrisnya slugfest gitu kan dorong-dorongan ditahan terus temennya dari samping nyerang nah aku gak tau apakah bakal kayak gitu atau enggak tapi kalau dia kayak valor berarti dia bakal ada bar yang diisi dulu baru akan kebuka focus mode nya nah silahkan di abuse focus mode nya itu salah satunya kemudian di bagian hunting di website ini juga dikatakan disini ada hook slinger temen-temen the slinger return dengan penggunaan sebagai hunter tool buat ngambil fire, rock sheet dan other natural ammo buat ditembakin apakah nanti slinger ini kekuatannya bakal berubah ada pilihan ammo tertentu mungkin atau kombinasi kita gak tau apakah ketika kombo misalnya great sword pukul kemudian kita slinger bisa langsung shortcut ke TCS nah yang seperti apa balik lagi atau dia harus melewati focus mode dulu dan bisa digabungkan melakukan focus mode dengan slinger combo nah kita juga gak pernah tau tapi kalau itu ternyata bakal bisa bakal seru jadi dia gak hanya sekadar MHW combo MHW yang diulang-ulang gitu dan juga di video kita ada ngeliat ya ada beberapa gerakan dari pemain great sword nya itu yang agak mirip kayak kalau gak salah itu aerial mode nya great sword atau brimstone slash atau apa gitu aku lupa nanti aku munculin ya gambar dan namanya soalnya gerakannya terakhir yang dia nyeret great sword habis itu ses gitu aku ingat pernah ngeliat itu di gen ultimate apa double cross nah kalau ternyata gameplay di monster antar wild ini rada-rada lamban apa ya realistik lah gitu lamban realistik kayak di MHW tapi penuh aksi kayak di MHW itu bakal jadi super super seru super super seru apalagi ini next gen tentu kamera movement nya efek dari layarnya getar-getarnya apa sparks atau api-api yang muncul ketika monsternya dipukul wah itu bakal bikin grafiknya makin-makin jadi oke teman-teman kemudian tadi balik lagi ke slug face tadi yang waktu dia nahan posisi ngeguard focus mod nya jangan-jangan ketika satu orang dikorbankan atau bertugas gitu menjadi yang bagian ngeguard nya slug face nya nahan gontok-gontokan sama monster mungkin makan stamina atau mungkin focus mod bar nya kita gak tau jangan-jangan pada set yang bersamaan titik kelamahan monster itu tetap muncul dan teman-teman kita bisa nge-aim langsung serangannya jadi ada yang bertugas buat oke aku maju buat nahan kemudian tiga orang teman kita maju mukul di titik kelamahan sesuai dengan efektivitas senjata mereka itu bakal seru kekuatan party itu akan bener-bener jadi kalau ada orang yang bisa ngetank di depan dan memanfaatkan situasi itu udah pasti apa namanya dorong-dorongan atau slug face itu gak lama ya pastinya ya kemudian juga gak tau apakah itu konsepnya kayak mounting ya memakan waktu beberapa detik gitu kemudian nanti akhirnya monster nya jatoh atau monster nya jadi lemah pada saat itu atau cuma pada saat dia lagi slug face aja dia bisa diserang gitu salah satunya itu kira-kira teman-teman dikit aja podcast kali ini menurutku focus mode adalah sesuatu yang akan menjawab banyak-banyak sekali apa ya keinginan kita tentang kombo tentang cara bertarung yang baru tapi gak ngebosenin tapi gerakannya banyak dan seru tapi gak terlalu arcadey atau anime likes kayak di sunbreak mungkin ada di tengah-tengah ya karena kalau dari penilaian ku sendiri grafiknya itu kayak mengambil realistiknya MHW dengan bumbu gaya agak-agak dragon's dogma tapi di pewarnaan sedikit kayak di sunbreak punya karena dia vibrant penggambarannya aku lihat dari desainnya juga kalau dia mengambil yang terbaik dari itu semua menurutku ini bakal jadi monster hunter yang apa ya bisa memang mengalahkan yang sebelum-sebelumnya dari kualitas grafik yang kita rindukan karena jujur aja walaupun aku sangat suka sama monster hunter world tapi aku cukup setujulah dengan pendapat orang-orang yang bilang walaupun ini realistis tapi kadang-kadang agak terlalu realistis dari warna karena agak pucet gitu kan burem gitu nah itu salah satu yang agak dikhawatirkan gitu tapi di walaupun sepertinya bakal terjawab gimana menurut kalian apakah fokus mod ini bakal seru apakah dia bakal seperti valor ada bar-bar nya apakah dia bisa diakses terus-menerus apakah semua senjata bakal seru nge-guard nya dia bilang tadi ada guard mode nya gitu apakah pakai lightbogen kita bisa tahan pakai pakai popor senjata kita apakah pakai hunting horn nanti bisa juga nahannya itu gimana kita baru ditunjukin cuma great sword selama ini di trailer 1 dan 2 silahkan komen di bawah teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum join member silahkan join member kalian bisa menjadi wyverian atau ace hunter untuk ikut membership polling dan nama kalian muncul di ending credits cerita monster buat yang ingin dukung lebih dari channel ini kalian bisa beli merchandise kaya mbak merchandise cek linknya di deskripsi ada link tokopedia dan pre-ordernya by whatsapp thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai jumpa di video dan live stream yang berikutnya dan podcast yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati